Kanada Open Badminton 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update seputar badminton, membahas mengenai jadwal pertandingan Kanada Open Badminton 2024 di babak semifinal di hari yang kelima, serta hasil grawing babak semifinal Kanada Open Badminton 2024. Yonex Kanada Open Badminton 2024 HSBC BWF World Tour Super 500 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, jadwal pertandingan babak semifinal, di hari kelima, Kanada Open Badminton 2024, hari Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Partai semifinal ke-1, di sektor ganda campuran, Chen Chengkuan dan Hsu Yin Hui dari China Taipei, peringkat 55, berhadapan dengan Jasper Tov dan Amali Magelun dari Denmark, peringkat 127 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Anews TV dan Spott TV. Partai semifinal ke-2, di sektor ganda campuran, Mathias Kristiansen dan Alexandra Boye dari Denmark, peringkat 13 dunia, berhadapan dengan Ming Che Lu dan Hung Ensu dari China Taipei, peringkat 138 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Anews TV dan Spott TV. Partai semifinal ke-3, di sektor Tunggal Putra, Alex Lanier dari Perancis, peringkat 37 dunia, berhadapan dengan Priyanshu Rajawat dari India, peringkat 39 dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Anews TV dan Spott TV. Partai semifinal ke-3, di Court 2, pertandingan All Jepang semifinal, antara Yushita Naka, peringkat 42 dunia, berhadapan dengan Koki Watanabe, peringkat 18 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat, live di Spott TV dan live streaming di channel BWF TV. Partai semifinal ke-4, di sektor Ganda Putra, Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark, peringkat 2 dunia, berhadapan dengan Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura dari Jepang, peringkat 24 dunia. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Anews TV dan Spott TV. Partai semifinal ke-5, di sektor Tunggal Putri, Nozomi Okuhara dari Jepang, peringkat 13 dunia, berhadapan dengan lain Hojmak Kejaervet, peringkat 21 dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 3 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Anews TV dan Spott TV. Partai semifinal ke-6, di sektor Ganda Putra, Ben Lain dan Sean Fendi dari Inggris, peringkat 23 dunia, berhadapan dengan Rasmus Kejaer dan Frederik Sogat dari Denmark, peringkat 16 dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Anews TV dan Spott TV. Partai semifinal ke-7, di sektor Tunggal Putri, B.U.N. Zhang dari Amerika Serikat, peringkat 11 dunia, berhadapan dengan busanan Ong Bam Rupan dari Thailand, peringkat 19 dunia. Head-to-head, 3-0, pertandingan dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Anews TV dan Spott TV. Partai semifinal ke-8, di sektor Tunggal Putri, Laksika Khan Lahat dan Partai Mas Mwon Wong dari Thailand, peringkat 27 dunia, berhadapan dengan Rin Iwanaga dan Kien Akanishi dari Jepang, peringkat 10 dunia. Head-to-head, 0-2, pertandingan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di Anews TV dan Spott TV. Partai semifinal ke-9, di sektor Tunggal Putri, pertandingan All China Taipei semifinal, antara Hsie Pai San Dam Hung En Su, peringkat 314 dunia, berhadapan dengan Hsu Yin Hui dan Lin Ji Yui, peringkat 45 dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, live di Spott TV dan live streaming di channel BWF TV. Berikut hasil drawing di babak semifinal, Kanada Open Badminton 2024. Berikut, drawing babak semifinal, di sektor Tunggal Putra. Berikut, drawing babak semifinal, di sektor Tunggal Putri. Berikut, drawing babak semifinal, di sektor Tunggal Putri. Berikut, drawing babak semifinal, di sektor Tunggal Putra. Berikut, drawing babak semifinal, di sektor Tunggal Putri. Berikut, drawing babak semifinal, di sektor Ganda Campuran. Demikian update mengenai jadwal pertandingan babak semifinal, di hari kelima, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.